Ketika seorang istri menjadi tulang punggung keluarga dan semua harus menjadi beban istri untuk kebutuhan keluarga mertua meskipun tidak sepenuhnya, tapi itu harus dituntut ada. Sebetulnya kejengkelan wanita tersebut bukan karena di saat keluarga istri tidak bisa menghargainya, tapi karena sang suami tidak bisa menghargai keluarga istri. Yang ingin saya tanyakan Buya, ketika seorang istri menjadi tulang punggung keluarga dan semua harus menjadi beban istri untuk kebutuhan keluarga mertua, meskipun tidak sepenuhnya, tapi itu harus dituntut ada. Dan ketika itu tidak terpenuhi, bukan antara istri dengan suami yang menjadi masalah, tapi antara istri dengan ipar, karena istri tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dari suami. Dan suami tersebut juga tidak bisa menghormati ibu dari istri tersebut. Apakah perceraian itu dari masalah istri dan suami ini bisa dilakukan halal maksudnya? Bagus keputusan untuk bercerai itu bagus ketika masalah, semua masalah itu tidak pernah terselesaikan. Terima kasih Buya. Kami sampaikan bahasanya. Yang laki-laki jangan menjadi laki-laki seperti laki-laki yang disebut tadi. Sebetulnya permasalahan, kalau saya membaca, jika itu betul, cuman kita kan sepihak cerita dari salah satu model versi. Sebetulnya kejengkelan wanita tersebut bukan karena di saat keluarga istri tidak bisa menghargainya, tapi karena sang suami tidak bisa menghargai keluarga istri. Coba Anda paham. Ya tidak? Jadi sebenarnya bikin kesel apa? Karena suaminya kurang tahu diri. Kenapa? Sang suami tidak bisa menghargai keluarga istri. Itu yang menjadikan kesel sebetulnya. Ada pun di saat seorang istri mengayomi adik-adik iparnya dan sebagainya, biarpun adik-adik tidak tahu diri, tapi ternyata sang suami juga orang yang sangat mengerti juga perhatian kepada ipar-iparnya, tidak ada masalah, no problem. Karena apa? Merasa ada. Bahwa suamiku juga baik kok. Tapi yang jadi masalah ya itulah. Tapi punya membaca sisi lain. Sisi lain lagi sebagai nasihat. di dalam engkau mencintai, hendaknya tetap dalam rumus yang sudah ditetapkan, cinta itu memberi. Dan engkau sudah memberi. Jangan berpikir atau menuntut suamimu untuk berbuat baik. Itu untuk menghibur hati. Dan hakikatnya macam itu. Jadi cukup berpikir aku memberi. Makanya aku mencintai sudah selesai. Aku bisa berbatik Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. Suamiku? Ya, urusan dia. Itu paling tidak menghibur hati kalau kita berbuat karena Allah. Saya tidak langsung kepada pecerian. perlu ada didudukkan permasalahannya. Nah kemudian juga, ini perlu dirajak. Kalau betul seorang wanita itu ada wanita yang ditanyakan. Karena mungkin bukan yang pertanyaannya. Kalau seandainya terjadi, saya akan tanya. Secara serius. Termasuk ini pertanyaan. Pertanyaan yang lain adalah, apakah model watak suaminya? Bukan, tidak peduli. Memang modelnya begitu. Kan ada orang yang model nggak bisa bahasa-bahasi. Diam, dok. Suaminya dalam. Ada orang. Keluarga datang, diam, dok. Ngomong nggak bisa. Bukan kayak orang di kampung saya itu pandai bersama. Aduh, ini musim apa ini? Pandain banyak ini musim. Oh, betul ada orang. Betul basa-bahasi yang begitu. Ada orang, diam, dok. Ya. Udah. Pak Mita, ya. Pak Mita, iya. Nggak ada bahasa-bahasi. Ya Allah, kok buru-buru amat. Kan nggak bisa, kok begitu. Ya. Pak Mita, masuk, iya. Nggak, diusir aja. Nah ini, ya kita tidak tahu. Jadi, makanya, kalau seandainya saya ketemu dengan wanita tersebut, saya akan, fahami pasanganmu. Cerai kan jauh daripada itu semuanya. Cerai jauh. Karena belum faham. Karena faham. Itu kalau, suaminya belum tentu loh dia jahat. Hanya memang orangnya nggak bisa membela. Ada orang nggak bisa membela. Diam, dok. Ya gitu. Nggak bisa membela. Nggak bisa bahasa-bahasi. Nggak bisa romantis. Tapi ada cinta. Bisa saja yang tiba-tiba suami ngomong, kita cerai pingsan itu. Coba karena nggak. Nah makanya, belajar ilmu hari ini itu untuk itu. Kalau seandainya wanita itu dengar, omongan kami lihat. Ketua ilah bahasanya. Mencintilah karena Allah. Bukan karena kita ingin dibalas. Maka itu bukan cinta. Suamimu adalah suamimu dan seterusnya. Nah kalau berpikir tentang pahala, Anda dapat pahala. Wanita itu dapat pahala. Memberi dafakah, membantu dan sebagainya. Biarpun keluarga tidak menghargai. Aku karena Allah kok. Itu untuk menghibur. Nah ada pun, masalah minta cerai ini mak. Kasus fikir mah gampang. Asalkan suami memang tidak pernah beri nafakah, sah minta cerai. Cuma masa hidup dikit-dikit cerai kan begitu. Tadi kan suaminya berarti nggak kasih nafakah. Yang menambung istri kok. Yang nyugupi istri. Berarti suami nggak kasih nafakah. Secara fikir sah saja. Tidak dosa secara fikir. Ong suami nggak kasih nafakah. Yang nyugupi istri. Sampai keluarga istri. Sampai keluarga suami nyugupi istri. Ya berarti suami nggak kasih nafakah. Sah dong minta cerai secara fikir. Cuma hidup kita tidak hanya dengan fikir-fikir begitu. Fikir itu dalam keadaan bermasalah. Fikir ditegakkan. Tapi ada lebih lebih unggul dari Fikir yang namanya damai. Memaafkan. Sudahlah nggak apa-apa. Biar aku mencukupi. Pernah aku sudah punya anak. Nah, kayaknya. Kalau bicara Fikir tadi. Selesai-sah. Tapi nggak harus berselesaikan beberapa asalan. Fahami cara pasangan. Maka bisa jadi memang suaminya bukan karena tidak bisa melihat. Pertama Pak, bisa jadi suaminya memang orang gaya model bangkrutan. Setiap dakang bangkrut. Nggak bisa. Nah, itu ada. Dakang tetap nggak bisa. Kalau begitu maafkan dong dia. Satu, kedua, memang nggak bisa bahasa basi. Nggak bisa ini. Sehingga kaku ke rumah mertua begini. Rupanya juga apa? Dengan ibunya sendiri juga kaku. Ada orang model begitu. Kalau sudah Anda tahu begitu, berarti Anda tahu suami Anda. Berarti apa? Mudah memaklumi, memahami. Makanya memahami pasangan itu penting di situ. Perlu praktek. Seperti apa memahami pasangan? Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Diah satelah Jangan lupaListen